Selamat malam, salam sejahtera. Yang ini lebih hot daripada biasa. Ini sangat hot. Ini isu terbaru. Kau jangan cakap aku spin-spin lagi daripada yang barulah. Bagaimanapun, terima kasih kerana menyokong terus channel ini. Tapi malam ini ada isu yang paling hangat melibatkan Anwar Musa. Apakah selepas perkara ini, Tan Sri Anwar Musa akan dipecat daripada UMNO? Kerana sebelum ini ada banyak sejarah apabila kepimpinan ataupun apabila ada ahli UMNO yang coba-coba berani menentang, mempersoalkan, ataupun mempertikaikan, mengkritik Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Ada banyak sudah bukti. Ada beberapa orang sudah yang bakal dipecatlah, direhatkanlah, dan sebagainya. Melanggar disiplin UMNO, kononnya. Aha, tapi malam ini yang paling hot Anwar Musa pula. Adakah beliau akan dipecat, bakal dipecat, atau bakal digantung daripada ahli parlimen, daripada parti UMNO? Sebelum kita teruskan, tolong tulis, tolong tulis pula. Tolong tulis komen kamu tentang isu kali ini. Apabila Anwar Musa mengatakan, selepas dikritik Zahid, tajuknya Anwar balas, Anwar Musa balas, siapa guna parti seperti hak pribadi. Wah, ini isu paling hangat. Pertikaian ini makin panas antara Tan Sri Anwar Musa dengan Ahmad Zahid Hamidi apabila Tan Sri Anwar Musa mempersoalkan siapa sebenarnya yang menggunakan parti sebagai perisai dan menguruskannya sebagai hak pribadi. Demi kepentingan sendiri. Nah, hebat kan? Ia selepas Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi membidasnya, susulan komen berhubung pendedahan paslik. Presiden UMNO itu terdahulu membidas Anwar yang dilihat tidak mengambil serius pendedahan paslik karena menganggap ia bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi Zahid, ia adalah sesuatu yang amat serius. Karena sedang berdepan pertuduhan di mahkamah. Iyalah kan, Anwar Musa bukan terlibat pun dalam pendedahan paslik tuh. Yang terlibat di sana yang paling serius adalah Najib dan juga Zahid Hamidi. Jadi mestilah mereka memendang serius. Anwar Musa bukan tak memendang serius sangat tapi beliau tidak terlibat pun dalam perkara tuh kan. Hmm, siapa makan lada? Dia terasa pedas. Zahid Hamidi mengecam lah karena tidak mengatakan tentang komen tersebut. Anwar menegaskan, kesetiaannya adalah kepada parti dan bukan setia terhadap seseorang individu. Wah, dalam pada itu sekarang ini makin kelihatan di mana-mana parti politik tak kira lah Barisan Nasional, ke Amnub, ke Pakatan Harapan, ke VAPKR, KD, Epikanda dan sebagainya. Mula muncul, pentat setiap pentaksub bukan lagi kepada parti tetapi kepada individu-individu tertentu, pribadi yang tertentu adalah yang lahirnya kelas Zahid lah, kelas Najib lah, kelas PKR, Raffi Ziramli lah, Cai ini dan Cai itu, Cai ini dan Cai itulah, macam-macam lah muncul sekarang. Yang aku pikir sekarang di mana sudah kesetiaan pada parti, aku sekarang nih aku bengong dengan perkara nih. Dan saya setuju sangat, kembalilah semula kepada, bertaubatlah, bertaubatlah kepada semua ahli politik, jangan lagi setia kepada pemimpin tetapi setialah kepada parti. Karena pemimpin itu banyak kelemahan parti, ada perlembagaan yang tertulis dan harus diikut. Pemimpin pula, macam yang selalu orang cakap, dinamik berubah-ubah, konon lah. Kesihatan parti, pada parti memang amat penting. Ia berbeza dengan setia kepada individu dan kadang-kadang dianggap sebagai tanda setia kepada parti, kata Anwar Musa. Kesilapan individu, perlakuan individu yang menyalahi roh, matlamat dan semangat perjuangan parti, tidak boleh menuntut kesetiaan. Karena itu, individu bukannya parti, kata Anwar dalam satu hantaran di Facebooknya. Dalam pada itu, Anwar juga membidas, siapa sebenarnya yang menggunakan parti untuk mempertahankan diri sendiri, sehingga sanggup melanggar mandat parti. Wah, mungkin ini boleh dipanjangkan ulasannya. Anda boleh memberikan ulasan Anda dalam ruangan komen. Pada pendapat Anda, siapa sebenarnya yang menggunakan parti untuk mempertahankan diri sendiri, sehingga sanggup melanggar mandat parti? Adakah Anda bersetuju dengan pendapat daripada Anwar Musa ini? Sering parti dijadikan perisai, tindakan pribadi. Parti tidak boleh diurus sebagai hak pribadi, kata Anwar Musa. Membelakangi mandat parti tidak menjunjung amanah parti. Tindakan tidak patuh kepada keputusan parti, lain ditetapkan parti lain dibuat di luar pengetahuan parti, membohongi parti adalah antara tanda tidak setiak pada parti, kata Anwar Musa lagi. Sebelum ini, tular di media sosial, beberapa keratan didakwa, minit mesyuarat pas yang merancang untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional BN, termasuk menyegerakan usaha memastikan Zahid dipenjarakan. Ramai orang yang menulis dalam ruangan komen, apabila saya menghantar konten ini sebelum ini, ramai yang sebenarnya memang patut dan setuju dengan paslik itu. Walaupun mungkin paslik itu seperti sampah, direka-reka dan tiada kebenaran. Tapi mereka kata kalau itu benar, apa salahnya dan itu patut dan betul. Mereka katakan apa salahnya pas nak jatuhkan UMNO. Itu memang pun, memang UMNO dan pas pun memang pernah bermusuhan dan baru-baru ini tegang juga kan, dengan perikatan nasional dan mafakat nasional dan Barisan Nasionalnya juga. Tapi yang mungkin membuatkan Zahid dan Najib serta kluster-kluster yang lain ini memanas adalah apabila termasuk menyegerakan usaha memastikan Zahid dipenjarakan. Ini yang mungkin membuatkan mereka manas lah kan. Semalam Presiden UMNO itu mengingatkan pemimpin parti supaya tidak menderhaka kepada parti dengan mengikut rentak musuh yang penuh dengan muslihat. Anwar sebelum ini pernah mendakwa Zahid memberikan perakuan bersumpah menyokong Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dilantik menjadi Perdana Menteri menggantikan Tan Seri Muhyiddin Yassin yang pada ketika itu adalah Perdana Menteri. Dalam pada itu Anwar Musa juga berkata tindakan mempertikai kesetiaan hanya akan menenam kebencian sesama ahli dan hanya akan melemahkan UMNO. Wow! Ini serang-menyerang antara dua pemimpin besar di UMNO. Dan sebelum kita berpisah jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu selepas dikritik Zahid Anwar balas siapa guna parti seperti hak pribadi? Adakah kamu bersetuju dengan pendapat Anwar Musa ini? yaitu beliau mengatakan seperti mengatakan beliau seperti mengatakan siapa sebenarnya yang menggunakan parti untuk seperti hak pribadi? Haa... Sebelum kita berpisah tidak tinggalkan komen Anda kita jumpa lagi bongkar jangan tak bongkar bongkar sampai terlundeh bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi